Selanjutnya, disini ada engine access dan baterai. Untuk nomor 1 adalah cover atau penutup dari engine yang ada di bagian atas atau engine hood. Kemudian nomor 2 adalah engine oil dipstick. Nomor 3 adalah engine oil fill tube. Nomor 4 adalah windshield washer reservoir. Nomor 5 adalah baterai. Dan nomor 6 adalah cover baterai. Jadi untuk OHP K777E ini menggunakan 4 baterai yang dirangkai secara seri dan paralel. Yang menghasilkan tegangan sebesar 24V dan amperenya sebesar 400A. Jadi masing-masing baterai ini kapasitasnya sebesar 12V 200Ah. Kemudian berikut ini adalah sisi sebelah kanan dari OHP K777E. Untuk nomor 1 adalah hoi silinder. Nomor 2 adalah fast fuel service. Nomor 3 adalah fuel tank. Jadi fuel tank ini kapasitasnya sebesar 1140 liter. Kemudian nomor 4 adalah fuel level sender. Untuk mengetahui berapa kapasitas fuel atau bahan bakar yang ada di dalam fuel tank. Nomor 5 adalah fuel tank breeder. Nomor 6 adalah fuel tank fuel cap. Selanjutnya nomor 7 adalah transmission charger oil filter. Nomor 8 adalah engine oil filter. Nomor 9 secondary fuel filter. Dan nomor 10 adalah primary fuel filter. Jadi pada primary fuel filter ini di bagian hostingnya terdapat framing pump. Selanjutnya ini adalah gambar sisi sebelah kanan dari engine. Untuk nomor 1 adalah engine oil filter. Jadi pada engine C32 terdapat 2 engine oil filter. Kemudian nomor 2 adalah engine oil SOS tab. Yang digunakan untuk pengambilan sampel dari oli engine. Kemudian nomor 3 adalah engine coolant SOS tab. Yang digunakan untuk pengambilan sampel dari air pendingin atau coolant. Selanjutnya nomor 4 adalah secondary fuel filter. Dan nomor 5 adalah tertiary fuel filter. Selanjutnya ini adalah gambar bagian belakang dari OHT K777E. Untuk nomor 1 adalah backup alarm. Nomor 2 adalah backup lamp. Nomor 3 adalah WAVS camera. Atau work area vision system. Jadi untuk yang nomor 3 ini adalah opsional atau tambahan. Yang dipasang pada OHT K777E. Nomor 4 adalah preview object detection sensor. Kemudian nomor 5 adalah rear start atau suspensi bagian belakang. Nomor 6 adalah rear brake pressure tap. Kemudian ini adalah gambar untuk posisi sebelah kiri dari kendaraan OHT K777E. Untuk nomor 1 adalah front suspension atau suspensi bagian depan. Nomor 2 adalah air dryer. Nomor 3 adalah top converter oil filter. Nomor 4 adalah parking brake release oil filter. Nomor 5 adalah hoist cylinder. Nomor 6 adalah hoist atau top converter brake oil tank. Jadi untuk tank ke ini, olinya digunakan untuk hoist, top converter, dan brake. Untuk kapasitas olinya sebesar 385 liter. Kemudian nomor 7 adalah transmission oil tank. Kapasitasnya sebesar 122 liter. Kemudian nomor 8 adalah service atau retarder brake air tank. Selanjutnya ini adalah gambar dari hidrolik dan transmission oil tank. Nomor 1 adalah hoist, top converter, brake oil level shankig. Jadi untuk yang nomor 1 ini menunjukkan berapa level atau kapasitas oli yang ada di dalam tank tersebut. Kemudian nomor 2 adalah transmission oil level shankig. Kemudian nomor 3 adalah hoist atau top converter atau brake oil fill cap. Selanjutnya nomor 4 adalah transmission oil and fill cap. Selanjutnya ini adalah gambar bagian bawah dari kendaraan OHT K777E. Untuk nomor 1 adalah top converter. Nomor 2 adalah pump drive. Nomor 3 adalah transmission pump. Nomor 4 adalah top converter pump. Nomor 5 hoist pump. Nomor 6 rear brake master cylinder. Nomor 7 transmission. Nomor 8 output transfer gear. Nomor 9 brake make up oil tank. Dan nomor 10 adalah master cylinder front brake. Selanjutnya ini adalah gambar yang ada di bagian belakang dari kabin. Jadi untuk melihat komponen ini, kita harus membuka sebuah panel atau cover penutupnya. Nomor 1 adalah sasis ECM. Jadi komponen utama dari powertrain elektrik sistem. yang berfungsi untuk mengatur powertrain dan hoist system berdasarkan informasi dari sensor-sensor dan ECM-ECM pada mesin serta informasi memori. Kemudian nomor 2 adalah brake ECM. Jadi komponen utama dari brake elektrik sistem yang berfungsi untuk mengatur brake sistem berdasarkan informasi dari sensor-sensor dan ECM-ECM pada mesin serta informasi memori. Kemudian nomor 3 adalah produk link radio. Selanjutnya nomor 4 adalah produk link ECM. Sekian penjelasan dari saya mengenai spesifikasi dan letak komponen-komponen yang ada pada OHT K777E. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.